Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel Asani Pits Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menghilangkan garis merah bergelombang yang ada di bawah teks selama kita mengetik di Microsoft Word Nah, sebenarnya garis merah bergelombang ini adalah fitur pengecekan tata bahasa dan pengecekan kata di Microsoft Word Jika kita mengetik dalam bahasa Inggris, fitur ini akan sangat berguna karena secara otomatis mengecek kesalahan kata atau kesalahan tata bahasa yang kita buat selama mengetik Tapi ketika kita mengetik dalam bahasa Indonesia, fitur ini justru akan sangat mengganggu karena selama pengetikan semua teks yang kita tulis akan dianggap salah karena tidak sesuai dengan bahasa Inggris Nah, untuk menonaktifkan fitur ini, kita bisa masuk ke tab file kemudian pilih option atau bisa juga melalui ribbon tab dengan cara mengklik kanan pada ribbon tab kemudian pilih customize the ribbon Kemudian di kolom sebelah kiri, pilih proofing Pada bagian when correcting spelling and grammar in words, silakan hilangkan tanda centang pada check spelling as you type supaya pengecekan kata secara otomatis dihilangkan atau di nonaktifkan selama mengetik Kemudian untuk mark grammar error as you type, maka secara otomatis pengecekan kesalahan tata bahasa akan di nonaktifkan Kemudian di sini pada bagian check grammar and refinement is in the editor pane Jika kita hilangkan, maka pengecekan grammar atau pengecekan tata bahasa pada editor pane akan di nonaktifkan Klik OK jika sudah selesai, maka secara otomatis garis merah di bawah teks akan hilang Oke, sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan untuk masukkan, silakan tinggalkan di kolom komentar Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton